Baru-baru ini, publik sedang ramai memperbincangkan soal penyataan Menteri Agama Yakut Kholil Komas soal aturan pengeras suara masjid. Pasalnya, Menak Yakut menganalutikannya suara azan dengan gonggongan anjing. Perisian ini pun langsung memelentik reaksi dari pakar telematika Roy Surya yang langsung melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Februari. Melalui laman media sosialnya, Roy Surya mengaku terkejut dengan ucapan dari Menak. Roy Surya pun melaporkan Menak dengan dugaan penistaan agama. Namun, laporan tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya. Roy Surya mengatakan alasan penolakan adalah terkait locus delicti atau lokasi kejadian. Seperti diketahui, Yakut menyampaikan penyataannya di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Roy pun disarankan untuk melaporkannya ke Polda Riau untuk ditolak.